Pemirsa, tiga hari pencarian yang dilakukan oleh tim Sargabungan berhasil temukan nelayan yang hilang karena tersangkut jaring di pantai desa Sumberjati, kecamatan Ambal, Kebumen. Dalam kondisi sudah meninggal dunia, korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Selama tiga hari melakukan pencarian, tim Sargabungan berhasil temukan satu korban nelayan yang hilang terbawa ombak laut selatan Kebumen saat menebar jaring ikan di pantai desa Sumberjati, kecamatan Ambal, Kebumen, pada Sabtu siang ditemukan di pantai desa Tlogodepok, kecamatan Mirit, Kebumen, pada Senin pagi. Korban yang ditemukan oleh tim Sargabungan tersebut diketahui atas nama Sofyan Sauri, 50 tahun, dalam kondisi sudah meninggal dunia. Setelah dapat dievakuasi, selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka di desa Sumberjati untuk segera dimakamkan. Menurut Amin, selaku koordinator tim Sargabungan mengatakan, korban ditemukan sekitar pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat, di radius 3 km ke arah timur dari lokasi kejadian. Sementara ini, tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian terhadap satu lagi korban atas nama Mugiono yang hingga saat ini belum ditemukan, dengan cara menyisir pantai di darat serta menggunakan perahu di tengah laut. Alhamdulillah, pada hari ketiga untuk pencarian Mugiono Pisar Laka Laut di Kecamatan Ambal, Tadi pagi pada pukul 5.45 untuk tim Sargabungan berhasil menunjukkan satu korban atas nama Sofyan Sauri, 50 tahun, selanjutnya tim Sargabungan menyerahkan korban ke pihak keluarga. Diketemukan kurang lebih sekitar 3 km di Telago Depok, sebelah timur dari lokasi kejadian.